Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bapak Rijin Nurdin Di sini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi Kelas 12 Semester 1 yaitu bab 1 Tentang berpikir kritis Objektif dan seimbang Sebelum mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Untuk berdoa kalian bisa baca di samping kiri Bapak Kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warjuqni fahma Ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu Dan berilah aku karnia atau manfaat Dan bisa mengamalkannya Selanjutnya Kita akan membahas tentang menganalisis dan mengevaluasi Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 Dan hadis yang terkait dengan berpikir kritis Yang keduanya yaitu Keterkaitan antara berpikir kritis dengan orang ciri orang yang berakal atau oli abdal Yang sesuai dengan kesan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 Yang terakhir Mapaat berpikir kritis Langsung kita akan mengenal tentang pengertian berpikir kritis Apa itu berpikir kritis Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja Digunakan untuk apa? Untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi Dan mengamalan dengan sejumlah sikap relatif dan kemampuan yang memandu Keyakinan dan tindakan Jadi berpikir kritis itu sebuah proses yang sadar ketika sadar Untuk apa? Untuk menempatkan sebuah informasi Contohnya apa? Kita berpikir dalam soal matematika Kita berpikir Prosesnya apa? Berpikir untuk membacakan suatu masalah tadi Sepertinya soal matematika Kemudian dalam Islam Dalam Islam masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia Maksudnya apa? Jadi kita berpikir bahwa masa depan itu hanyalah di dunia Contohnya apa? Contohnya cita-cita Dalam masa depan jadi seorang guru Presiden Atau tentara Namun dalam Islam bukan begitu Tapi apa? Tetapi lebih jauh dari itu Itu sampai di akhirat Sampai sukses ke akhirat nanti Jadi Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi Muhammad SAW Adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat Maksudnya Jika kita sudah mengetahui Bahwa kebaikan dan keburukan akan menuntun kita Akan menuntun nasib kita di akhirat Jadi kita berpikir Kalau hanya sejak Hanya apa? Hanya sampai di situ Matinya atau stopnya Maka harus terus sampai ke akhirat tujuan kitanya Selanjutnya setelah berpikir kritis Selanjutnya Yaitu langkah-langkah berpikir kritis Objektif dan seimbang Yang pertama apa langkah lainnya? Dengan tenang Pertama Apa? Tenang Dagingnya tenang itu Jadi ketika berpikir kita tenang Tenang Relax Tapi jangan kosong Tenang Supaya apa? Supaya kita enak gitu Pikirannya Nyantai Yang kedua apa? Jangan emosi Jangan emosi Jangan Bagaimana ini? Jangan Tapi Tenang Jangan emosi Yang ketiga apa? Dahulukan logika Begitu pemikiran Atau secara fakta gitu Contohnya Logika Logika kita Orang yang sedang duduk Pasti Pegal Kakinya Supaya bisa Serhat kakinya itu Bisa duduk Yang empat apa? Pemahami Permasalahan Pahami Masalahnya kita Apa yang akan kita Apa yang kita akan pikirkan Apakah itu Pikirannya Maaf Apakah Masalahnya itu Sulit Atau mudah Kita tahu dulu itu Isinya apa yang kita akan pikirkan Yang kelima Lakukan analisis Analisis Isi Atau Pembahasan yang kita akan pikirkan Itu apa gitu Yang keenam apa? E-polasi Hasilnya Setelah kita berpikir Oh begini caranya Untuk apa? Untuk penerbakan sidia Untuk penerbakan ranking satu Begini Oh gitu Hasil Hasilnya Setelah langkah-langkah Selanjutnya adalah Pirman Allah Yang terkait dengan Berpikir kritis Dan objektif Itu Tetang Ini Yang sampai ingin kiri bapak Ini ayat Sembilan satunya ya Bismillahirrahmanirrahim In 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam apa? dalam keadaan berdiri atau duduk ataupun berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata ya Tuhan kami tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia maksudnya engkau didungilah kami dari sisa api neraka Quran Surah Al-Imron ayat 191 selanjutnya ada pun asbab menuju itu Abtabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraish mendatangi kaum Yahudi dan bertanya bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu dijawab tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya jadi sejarahnya tatang tongkat itu ketika Nabi Musa berada di gunung gunung Allah menanyakan apa yang dibawa kamu tongkatnya untuk apa? untuk supaya bisa berdiri dan membantu untuk berjalan dan berdiri kemudian disanalah tangannya itu bersinar setelah berada di gunung Musur kemudian apa? kemudian mereka menatangi kaum Nasroni dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa? dijawab Isa menyebukan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati selanjutnya apa? mereka menatangi Rasulullah yang berkata mintalah dari Tuhanmu agar bukit sopak itu menjadi emas untuk apa? untuk kami kata mereka maka Nabi berdoa dan itulah ayat ini Quran Soh'al Imran ayat 192 sampai 191 itulah asabun ujurnya mengajak mereka untuk apa? untuk memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya ada contohnya siang malam dan hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti batang-bintang bulan-bulan dan matahari serta peredarannya contohnya laut-leut gunung-gunung pohon-pohon buah-buahan dan binatang-binatang dan lain dan sebagainya selanjutnya setelah asabun ujurnya yaitu tafsirnya tafsir penjelasan ayat yang direkan dari Aisyah bahwa Rasulullah minta izin untuk beri abadah pada satu malam kemudian bangunlah dan berwudu lalu salat saat salat beliau menangis karena apa? karena menanungkan ayat yang dibacanya setelah salat beliau duduk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasi tanah setelah Bilal datang untuk apa? untuk saat adegan subuh dan melihat Nabi SAW menangis dan bertanya walaupun Rasulullah mengapa anda menangis pada Allah subhanahu wa ta'ala telah menghubungi Rasulullah anda baik yang terdahulu maupun yang akan datang Nabi pun menjawab apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah dan bagaimana aku tidak menangis pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku yaitu Alimuran ayat 191 sampai 90 sampai 91 kemudian beliau berkata alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetap tidak menurun tetapi tidak merenungi kandungannya selanjutnya setelah tafsir isi kandungan ayat 91 191 yaitu menjelaskan ciri khas orang yang berakal yaitu apabila memperlihatkan sesuatu selalu memperoleh mapaat dan terifrasi oleh tanda-tanda kebasis Allah subhanahu wa ta'ala jadi contohnya kita melihat bumi melihat pemenangan alam melihat gunung-gunung contohnya kita melihat gunung-gunung Masya Allah indahnya gunung itu untuk apa? untuk menjadi sumber air di sana dan oksigen yang besar dan laut airnya bisa membuat jadi garam ikannya bisa untuk kita dikonsumsi yang selanjutnya apa? tanda-tanda keusahaan Allah yaitu selalu mengingat Allah dalam keadaan baik waktu berdiri duduk berbaring setiap waktunya diisi setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang apa? yang menggambarkan kesepunannya jadi orang yang berpikir maaf isi kandungannya yaitu selanjutnya itu kita selalu mengingat mengingat Allah dalam keadaan berdiri duduk caranya apa? bagaimana? contohnya dalam duduk kita dalam hatinya berdikir kepada Allah dengan cara apa? bisa dengan memuji dengan subhanallah walhamdulillah walailah walau akbar dengan duduk apa? caranya kita bisa dengan baca Al-Quran maupun berbaring kalau berbaring bagaimana? kita bisa ketika tidur kita dengarkan lagu-lagu atau maaf epatri tentang Masya Al-Quran itu pun bisa disebut berdikir selanjutnya traksi kandungan maafat berpikir kritis objektif dan seimbang yang pertama apa? dapat menangkap makna dan hikmah dibalik semua cipta Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ketika kita berpikir kritis dan objektif dan seimbang kita akan menangkap makna hikmahnya contohnya apa? kita bisa melihat kita berpikir tentang oksigen terlihat tapi terasa apa hikmahnya? bisa dengan kita melalui hidup bisa hidup hikmahnya yang kedua apa? dapat mengoptimalkan atau pemampangatan alam untuk apa? untuk kepentingan umat manusia contohnya apa? di hutan pohonan untuk apa? contohnya kayunya untuk bisa dilihat untuk buat rumah kemudian sumber daya alamnya untuk apa? untuk contohnya gas pertamina dan sebagainya kalau kita bisa berpikir dengan kritis dan mengopatkan hasilnya dan di gunung-gunung di dalam tanah ada apa lagi? ada mas dan sebagainya yang ketiga dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam apa? dalam mengembangkan iptek contohnya apa? contohnya kita dalam peredaran matahari maaf bumi atau planet kita bisa apa? mengetahui tentang hari-harinya hari-hari atau tanggal-tanggal gitu dan contohnya dari bulan dari bulan kita bisa menentukan waktu contohnya waktu bulan puasa ataupun pasri raya gitu yang terakhir apa? menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian misalnya apa? jadi kita bisa menemukan jawaban contohnya misteri kita apa? yang di segitiga bermudah dan laut apakah? itu kan jadi misteri alam bagi kita tapi apa? terdapat sebuah tempat yang bisa kita manfaatkan yang kelima apa? mengatasi maaf mengantisipasi terjadinya bahaya dan memahami gedala dan ponomi alam yang ke enam semakin bersyukur kepada Allah atas apa? atas anugerah akal akal dan persisitas lain baik yang berada di alam maaf di dalam tubuh dan tubuh kita maupun yang ada di dalam alam semesta yang tujuh semakin bertambah keyakinan tentang apa? tentang adanya hari pembalasan jadi orang yang berpikir nanti pasti akan adanya hari pembalasan yang nanti akan bapak bahas tentang itu tentang rukun iman rukun iman yang iman kepada hari akhir adanya hari pembalasan yang yang ke delapan semakin termotivasi untuk ini orang yang personer jadi orang yang apa serdas bisa jadi sebuah membimbing orang lain ke jalan yang baik yang sembilan semakin bersemangat dalam mengumpulkan bakal untuk kehidupan di akhirat dan meningkatkan amal soleh dan menekan meningkatkan kemasyiatan jadi kalau kita berpikir pasti kita akan bersemangat untuk apa? untuk beribadah jadi bahwa kita ini bukan hanya di dunia tapi akan sampai ke akhirat apa bakal kita nanti di akhirat sampai berpikir ke sana yang terakhir yang selanjutnya poin sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan apa? dengan berpikir kritis objektif dan seimbang bersihkan ayat al-Quran yang pertama sikapnya apa? sentiasa bersyukur kepada Allah atas apa? atas anugurah akal kita yang sehat tidak gila tidak seperti hewan hewan kasih akal tidak? tidak contohkan hewan apakah hewan di baju pakai baju? tidak kan? tidak ada rasa malu kalau kita akal pasti akan berpikir oh gini kebaik contohnya gitu yang kedua sentiasa bersyukur kepada Allah atas apa? atas anugurah alam semesta bagi manusia contohnya tadi yang seberat sumber daya alam gitu yang ketiga melakukan kajian-kajian terdapat terhadap ayat al-Quran setelah lebih mendalam bersama bersama para pakar di bidang masing-masing jadi kita akan mengalami apa isi kandungannya hikmahnya apa ayat ini gitu yang keempat menjadikan ayat-ayat al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian penelitian ilminya untuk mengungkap misteri penciptaan alam yang kelima menjadikan ayat-ayat keuniyah atau apa itu keuniyah yaitu alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan ipte itu sikap kita sikap untuk sikap yang terlaku terbunyi harus kita terapkan yang selanjutnya mengoptimalkan pemapa atan alam dengan ramah dan untuk apa untuk peningan umat manusia contohnya kita memakan sungai kita gunakan dengan semaksimal mungkin jangan sebagai tempat sampah kita harus berpikir oh itu untuk apa untuk sembahir kita nantinya gitu baik yang setelah yang ketujuh membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya sikapnya yang kedelapan sentiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner yang tadi bisa memimimim orang lain bisa mengarahkan orang lain gitu yang sembilan sentiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemasyiatan sebagai tindakan atau tindak lanjut dari kenyakinannya tentang adanya kehidupan kedua itu apa di akhirat dan sebagai perujudan dari rasa syukur atas semua anugerahnya yang kesepuluh terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam respon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi mungkin itu untuk matahari pada pagi ini bila kalian kurang paham kalian bisa dikomentar dikomentar baik untuk sebelum tutup matahari pada pagi ini kita berdoa terlebih dahulu kalian bisa lihat dan baca di samping kiri bapak bismillahirrahmanirrahim subhanakullahumma wabihamdika ashahadu ala ilah ila anta astagfiruka wa aturilai sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmahkata.com facebook pkbmahkata manajaya instagram pkbmahkata subofficial dan terima kasih telah klik video ini jangan lupa like komen share dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini enjoy the video pkbmahkata